. Laga PSIS Semarang melawan Madura United di Stadion Jatidiri diwarnai insiden, pada Selasa, 7 Maret 2023. Pemain Madura United, Ricky Aryansyah tak sadarkan diri usai benturan dengan pemain, peristiwa itu terjadi di menit akhir babak kedua. Saat itu, Ricky Aryansyah berbenturan dengan seorang pemain lawan, dilihat dari tayangan ulang, benturan tersebut tepat di kepala Ricky Aryansyah, setelah benturan, Ricky Aryansyah tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, ambulans masuk ke lapang dan mengevakuasi Ricky ke rumah sakit terdekat, di laga itu, Madura United menang dengan skor 2-0. Gol tercipta lewat Beto Gonzalez dan Ricky Aryansyah di menit 92, atau sebelum Ricky mengalami insiden. Asisten pelatih Madura United, Rahmat Basuki, mengungkap kondisi Ricky Aryansyah usah dievakuasi, kondisi Rian disebut Basuki saat ini sudah membaik. Pemain nomor 18 itu langsung dilarikan ke rumah sakit, update terbaru, Rian sudah sadar meskipun tidak langsung pulih. Alhamdulillah keadaannya sekarang membaik. Katanya, ia menambahkan, timnya kecewa dengan penanganan tim medis yang lambat dan tak memiliki perlengkapan yang lengkap, dan saya mengkritisi tim medis yang lambat dalam respon kejadian itu, bahkan terkesan ada peralatan yang kurang lengkap, dan karena itu tim medis kami bergerak cepat dan juga ada bantuan dari tim medis PSIS, sehingga insiden ini tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Imbu Basuki, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi memastikan Ricky Aryansyah sudah dalam kondisi sadar setelah sempat kolaps, Ricky sudah sadar, tapi belum stabil. Semua sudah menangis karena Rian tak kunjung sadar, lidah sudah tertelan, ujar Ahsanul, Ahsanul mengatakan tim medis Madura United bekerja keras di atas lapangan untuk menyelamatkan nyawa Ricky yang akrab di Saparian, tim medis Madura menahan mulutnya sekuat tenaga agar tak nutup. Alhamdulillah sudah sadar, ucap Ahsanul.